Silahkan berdoa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada-ada yang sangat saya banggakan Kita sampai masih membahas tentang Pasal tentang apa? Tentang sodakoh Tadi terakhir kita Bahas bahwa Di antara aspek sodakoh itu adalah Penerimaan tamu dengan apa? Dengan baik Menghormati tamu Jadi menghormati apa? Tamu Selain itu juga kita harus Mencari Apa namanya Teladan dari orang yang Baik Jangan mencari teladan dari orang yang tidak apa? Baik Nah tetangga Bukan tetangga Tamu Tamu itu dalam konteks sodakoh Itu Sesungguhnya membawa apa? Rezeki datang ke rumah anda itu Kampus kita itu membawa apa? Rezeki Jangan ada perasaan Wah ada tamu nanti merepotkan Minta itu Minta ini Untuk Apa namanya? Subuhnya Untuk makannya Untuk minumnya Nah itu jangan khawatir begitu Karena tamu itu membawa apa? Rezeki Datang itu Kalau pulang Kalau pulang Nanti tamu itu apa? Membawa dosa-dosa kita Dan dosa-dosa kita akan Dibuang Nah dibuang oleh para tamu itu ke laut yang sangat apa? Jauh gitu ya Ini ilustrasi Artinya Dengan adanya tamu Jadi menghapus dosa-dosa apa? Kita Melayani tamu Dengan segenap Pengorbanan kita Itu bagian dari Kifarat Atau Menghapus dosa apa? Kita Nah kita lanjutkan Ya Ali Wahai Ali Tatfulul malaikatubaitan Lam tatfulul malaikatubaitan Wahai Ali Tidak akan masuk malaikat Baitan Di rumah Seseorang Jadi malaikat tidak akan masuk Di rumah siapa? Seseorang Fihir to saw wiru Yang di dalamnya ada foto-foto Yang di dalamnya ada foto-foto Otama zila Ataupun yang semisalnya Yang semisalnya Selain foto berarti apa? Patung Kisah Karikatur Ya Aw'akun Aw'akun Yaitu patung-patung Atau gambar Atau yang semisalnya Pertama adalah Potret Manusia yang durhaka pada orang tua Ada yang durhaka sama orang tua Potretnya anda jadikan Anda jadikan figur Nah itu malaikat tidak akan apa? Masuk Ya ada gembong narkoba misalkan Tidak ada gembong narkoba Anda fotonya cari di google Kemudian Diprint Kemudian disimpan di figura di kamar Tidak bisa Itu malaikat tidak akan apa? Masuk Jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua Atau rumah yang tidak pernah ada Tamu Jadi rumah yang tertutup untuk tamu Pelit sekali untuk tamu datang itu Ya Susah sekali Mau masuk ke apa? Rumahnya Maka itu Itu Tidak akan dimasuki apa? Malaikat Karena saking pelitnya Biasanya Saking bahilnya Itu tidak mau Ada tamu masuk kemana? Ke rumahnya Nah rumah seperti itu Itu tidak akan dimasuki oleh apa? Malaikat Karena tidak Ya rumah-rumah seperti itu Tentu dia tidak ini Apa namanya? Tidak ada infak Tidak ada apa? Sodakoh Sama yang lain Yang ada nanti anjing saja Nah sebagai penjaga Kan ada rumah begitu ya Tidak kenal sama tetangga Itu tidak ada apa? Malaikat Ya Ali Rendah Safalah rendah Kemudian Ali berkata Siapa itu Safalah itu Ya Rasulullah Orang Safalah itu adalah Alladhi Yaitu orang Iza Mu'idho Apabila diberi Nasihat Mau idho Apabila diberi apa? Nasihat Lam Yata'id Dia tidak akan Dia tidak akan Mendengar Nasihat itu Tidak mau Memperhatikan Apa? Nasihat itu Fa'idha Zul Jiro Dan apabila Diberi Peringatan Ya Apabila diberi Apa? Peringatan Lam Yang Jazis Lam Yang Jazir Ia tidak Memperhatikan Walayubali Ia tidak Peduli Bima Kolah Terhadap Apa-apa Yang Dikatakan Terhadap Orang Yang Mengatakan Atau terhadap Orang Yang memberi Nasihat Wamakilalahu Dan terhadap Ucapan-ucapan Orang Yang memberi Apa? Nasihat Jadi ada Manusia Yang namanya Safalah Safalah Memang orang Yang tidak baik Safalah Tetapi tetap Dalam adab Kita Dalam perilaku Kita Kita harus Tetap Berbuat Apa? Baik Orang Safalah Itu Dikasih Nasihat Tidak pernah Dengar Ya Dikasih Contoh Diabaikan Contoh Sebaikan Tentunya Kemudian Apa lagi Diberi Nasihat Diabaikan Itu Namanya Safalah Walaupun Orangnya Sangat Payah Dalam bahasa Sekarang Orangnya Sangat Apa? Payah Tidak Tidak Punya Tidak Tidak Punya Ahlak Tetap Kita Harus Isnail Makruf Harus Bergaul Dengan Apa? Makruf Bergaul Dengan Baik Jadi tidak Boleh Kita Membencinya Ini betapa Bahwa Rasulullah S.A.W. Itu Tidak pernah mengajarkan apa? Kebencian Bahkan terhadap orang yang tidak baik Terhadap orang yang Baragajul Terhadap orang yang Pokoknya keras kepala Sombong Itu safala Kita tetap harus berbuat apa? Baik Tidak boleh Benci Ya Ali Masih selanjutnya Ya Ali, Wahai Ali Sodako itu siri Sodako dengan Sembunyi-sembunyi Sodako dengan apa? Sembunyi-sembunyi Tidak demonstratif Tutviko Tutviko itu memadamkan Tutviko memadamkan Godobar Robbi Murkanya Allah S.W.T Watazlibul Barakah Dan akan membuka keberkahan Warizko dan Rizki Al-Kafiro Yang banyak Nah ini Ini ada Tata cara kita berapa? Bersodako Harus sembunyi-sembunyi Jangan demonstratif Contoh demonstratif Contoh demonstratif Mohon maaf Nanti menjelangi Berusitri Biasanya Ada yang Open house Orang kaya raya Kemudian Mengumpulkan Apa? Pakir miskin Suruh antri Di depan rumahnya Dengan kupon Tertentu Nanti membagikan Apa? Wah Oh itu kadang-kadang Ada yang meninggal dunia Bukan pemiru saja Orang ada yang meninggal dunia Tapi juga karena Pembagian apa? Pembagian Sodako Pembagian Zakat Itu namanya Demonstratif Jadi bagusnya Gimana Pak? Bagusnya Ya sudah Di data Siapa orang fakir Miskin Pokoknya mustahik Apa? Zakat Setelah itu Antarkan ke rumahnya Antarkan satu-satu Nah itu siri Sekarang Tidak usah Berbondong-bondong Misalkan Menuju rumah Anda Kalau Anda nanti jadi Milioner ya Saya doakan Anda jadi Milioner Pengusaha perempuan Yang sukses Sukses Karir ilmu Sukses Karir bisnis Sukses Pejabat Mudah-mudahan ada Ibu Retno Marsudi Kan Laki-laki perempuan Retno Marsudi Laki-laki perempuan Perempuan Menteri apa? Waduh Gak kenal sama menteri Sudah lima tahun jadi menteri Kalau presidennya kenal Siapa presiden Indonesia? Kauwi Menteri luar negerinya? Ibu Renomar Sudri Menteri kelalutannya? Susi Susi Si milik ini Susi Susanti Susi Susanti Oh Susi Ujasuti Menteri keuangan? Sri Mulyani Oh itu paling pintar Ngitungnya se-Indonesia Gak mungkin jadi apa? Menteri keuangan Kalau gak bisa ngitung Duit se-Indonesia Itu bendaharannya Pak Jakowi Kalau adalah Bendaharannya presiden Yang Yang merumuskan Berapa gaji Se-Indonesia Bagaimana Membangun apa? Indonesia Berapa biayanya Dan lain-lain Nah itu Ibu siapa? Sri Mulyani Laki-laki perempuan Sri Mulyani? Laki-laki perempuan Jadi perempuan juga bisa Sukses Kalau anda jadi orang sukses Maka harus Ber-infak Dan apa? Sonako Gak sukses juga harus In-infak sonako Jangan nunggu sukses sih Tapi kalau orang Mantan nanti Wah Asetnya sangat besar Anda datalah itu Orang miskin Kemudian Anda bagi Itu apa namanya? Zakat Infak Hadiah Tapi gak usah Dikumpulkan Antarkan ke rumahnya Masih Masih Bikin tim Nah itu yang namanya Nasat Rasul Saudakotus Siri Dan itu akan apa? Akan mewadamkan Murka Allah Subhanahu wa ta'ala Watajlimul barokah Buka apa? Barokah Rizki Banyak rizki Al-Kafir Yang banyak Wa bakir Bis sonako Dan Cepat-cepat Ketika sonako itu Pagi-pagi sonako Ya Atau cepat-cepat sonakonya Pagi-pagi Bakir Fa'inal bala Karena sesungguhnya Bencana Musibah Yang Zilu Qoblal Bukuri Itu turun Sebelum waktu Apa? Pagi Fataruddu Al-Qobo Kemudian ditolak Oleh ketentuan Fil Hawa'i Di dalam Di alam Atas Di Hawa Ya Di alam apa? Atas Hawa Artinya Apa? Jadi kalau sonako Itu harus cepat-cepat Kalau misalkan Melihat hari Itu harus pagi-pagi Karena kita sonako Pagi-pagi Maka kemudian Nanti berbagai Peristiwa yang Tidak baik Itu akan tertolak Di waktu siang Apa? Dalam konteks Yang lebih luas Sonako Ketika muda Itu akan Menghambat Ya Akan menghambat Berbagai bencana Berbagai bala Berbagai hal-hal Yang tidak apa? Baik Itu kalau sonako Sel Sewaktu lagi Apa? Mudah Jadi dari sekarang Sonako Jangan lukuh Tadi kata bapak Jadi miliarder Dulu Jangan Nanti kalau jadi miliarder Sodakohnya makin apa? Banyak Jangan makin sedikit Makin apa? Banyak Sekarang sedikit-sedikit Sedikit-sedikit kan Lama-lama jadi Bukit Dosa juga sama Tumpuk-tumpuk jadi bukit Kebaikan juga apa? Sama Lama-lama menjadi bukit Ya Alimah Alimah Iza atas sodakta Apabila kamu Sodakoh Fata sodak Maka bersodakola Biahsani ma'indaka Dengan Sesuatu yang Paling baik Ya Jangan sodakoh Sendal butut Bikin Itu juga lumayan sih Tapi lebih baik Sodakoh itu dengan Sesuatu yang Paling apa? Bagus Ya Paling baik Fa'imna sodakota Karena sesungguhnya apa? Sodakoh Luk Matin Satu suap Sodakoh dengan Satu apa? Suap Nah misalkan ada sodakoh dengan Satu cireng Satu Cilok Itu min lukmatin Min halali Dari barang yang apa? Halal Ahabu ila Allah Itu lebih dicintai oleh Allah Lebih dicintai oleh Allah Lebih dicintai oleh Allah Lebih dicintai oleh Allah Min min hati miskolin Min haramin Yaitu lebih dari Dicintai oleh Allah Lebih dari Anda sodakoh Seratus miskoh Dari barang yang harap Miskoh Miskoh itu ukuran zaman Arab Memang Ya Peradaban Yunani kuno Arab Itu miskoh Satu miskoh itu Satu ini wadah Satu wadah kira-kira isinya 72 butir kurma Banyak kan Berarti kalau seratus Ya Anda sodakoh satu cilok Itu ya Kalikan 72 Kali berapa nih? Kali seratus Berarti sodakoh cilok satu Sama dengan sodakoh Iya 7200 apa? Cilok gitu Subahan Jadi banyak-banyak lah Apa? Sodakoh Apa saja? Punya Bala-bala dua Ah Ketemen satu Buat saya satu Tadi beli Apa? Cilor gitu Empat Ya ternyata temen gak beli Kita kasih satu Cilor satu Itu bisa berapa tadi? Bisa dilipatganakan Sampai 7 ribu Cilor Kebaikan Cilor Telor Nah itu Tapi dari barang apa? Halal Barang halal Jadi jangan sodakoh Dari barang yang apa? Halal Wasodakotun Dan sodakoh Tukor dinuha Koblamotika Sodakoh itu harus didalukan sebelum Maut kamu Sebelum ajang apa? Menjemput Afdolu Minmiati Mithkolin Itu lebih afdol Lebih mulia Dari Seratus Mithkol Yata sodakoh Nabiha Yang disodakohkannya Itu Bagdah 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 Mautika Daripada sesudah Mati ya Pak Kamu Jadi Infat Sodakoh Itu lebih baik Yang paling afdol Dilakukan sebelum kita Mening Meninggal Dalam Surat Al-Munaf Al-Jum'at Adek-adek Dijelaskan bahwa Ya Ayuhal ladina Manu Idhanudian Solatini Yawmil Jum'ah Fas'amu Ila Zikrilahi Wadhanul Bayi Zalikum Makhir Lelah Minkum Tualamun Faidah Kudiyat Solat Fahamu Tashiru Fil Ardi Wabdabu Min Fadrillah Wadhulullah Nathirullah Alakum Tufliun Elaymin Aslar Jum'ah Aslar Al-Munaf Wa Anfigu Mimma Rozaknakum Minkum Li'ayy Ti'ahadukum Maut Wahai Manusia Hendaklah Kamu Menginfakan Sebagian Apa Harta Wa Anfiku Mimma Rozaknakum Yang aku Berikan Kepadamu Minkum Li'ayy Ti'ahadukum Maut Sebelum Datang Maut Maut Faya Kula Rupi Lawla Akhortani Ilay Jalim Korim Ada orang Yang sudah Sudah Ini Apa Namanya Sekarat Kalau Subhanallah Tala Interupsi Interupsi Allah Lawla Akhortani Ilay Jalim Korim Coba Saya Beri Waktu Satu Detik Saja Hidup Mengapa Masalah Satu Detik Saja Untuk Teman Hidup Fasoddaku Saya Akan Soda Mungkan Seluruh Hartaku Wa Akum Minas Solihin Dan Aku Akan Jadi Orang Yang Apa Solih Tapi Dijawab Oleh Allah Subhanahu Saja Kalau Ajal Sudah 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 Datang Tidak Ada Yang Bisa Menghindar Siapapun Tidak Bisa Menghindar Berfirman Hari dimana Orang-orang akan melihat Apa yang dilakukannya Oleh tangan-tangannya Waktu di dunia Artinya hari kiamat Nanti ada Tayangan, ada tontonan Apa yang Oleh kita lakukan Ya Ali Wahai Ali Ya Ali Wahai Ali Ta sodak Undaklah kamu sodako Alamautaka Boleh juga Anda sodako untuk orang yang meninggal Apa? Dunia Fa'imna Allah Ta'ala karena sesungguhnya Allah Ta'ala Kod wakala Telah mewakilkan Malaika Siapa? Malaika Yahmiluna sodako Til ahya Untuk membawa Sodako Orang-orang yang Hidup Ila'ihim Bagi orang yang meninggal Dunia Misalkan nih Seorang anak Seperti saya Sudah ditinggal oleh ayah saya Sejak kecil Kemudian Infat Sodako Buat Ayah Itu boleh Itu boleh Boleh Kata Nasihat Rasul Kepada Ali Itu boleh Fayafrohu Nabiha Maka Nanti Orang yang Kita Apa namanya Kita Memberi sodako Untuk orang tersebut Ya Itu sangat bahagia Asyadda Maka Naya Frohu Nafidun Dia Mereka Sangat bahagia Seperti Bahagianya Ketika Semasa Dimana Di dunia Jadi ada Ada yang Misalkan Ah Saya mau infat Sodako Untuk Saya Yang sudah Tidak ada Itu bisa Boleh Ya Waya kuluna Kemudian Malaikat Berkata Allahu magfir Ya Allah Maafkanlah Berilah Ampun Liman Nawaro Kobronan Terhadap Orang Yang Menerangi Kuburan Kami Wabashir Wabashir Hu Dan Berilah Kegembiraan Biljanati Dengan Surga Kama Basyar Nah Sebagaimana Kita berikan Kabar Gembira Jadi Kesimpulannya Di akhir Fasal ini Bahwa Sodak Satu Pesannya Sodakoh Itu harus Barang Yang Pantas Jangan Yang Menghinakan Ya Yang kedua Sodakoh Itu Apa tadi Harus Harus Dari Barang Yang Halal Walaupun Sedikit Tapi Dari Barang Yang Halal Itu Lebih Baik Daripada Banyak Dari Barang Yang Haram Ketiga Sodakoh Sodakoh Itu Harus Sebelum Kita Meninggal Dunia Jadi Dari Sekarang Ada Apa Saja Yang Sodakoh Kan Jangan Sampai Seperti Yang Disurah Tepat Tadi Al-Munafikun Tapi Kita Kita Juga Bisa Bersodakoh Untuk Sodara Sodara Kita Untuk Orang Tua Kita Untuk Kakek Kita Yang Sudah Meninggal Duluan Itu Dan Nanti Apa Namanya Sodakoh Akan Diwakili Oleh Malaikat Dan Disampaikan Kepada Orang Yang Kita Beri Sodakoh Dan Mereka Akan Bahagia Seperti Bahagianya Di Dunia Subhan Allah Wa Bi Hamdika Ash Hadu Allah Ila Ila Angka Astagfir Wa Tunggu Ila InsyaAllah Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Esok Dari Assalamualaikum Wb Wa 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 Wa